Sedekah semuanya baik, namun antara satu dengan yang lain berbeda keutamaan dan nilainya Tergantung niat, kondisi orang yang bersedekah, dan kepentingan proyek atau sasaran sedekah Lalu sedekah pada orang miskin dan nafkah untuk keluarga, manakah yang lebih utama? Coba perhatikan hadis berikut Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda Satu dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah Lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak Lalu satu dinar yang engkau keluarkan untuk satu orang miskin Dibandingkan dengan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluarga mu Maka pahalanya lebih besar dari amalan kebaikan yang disebutkan tadi Hadis Riwayat Muslim Imam Nawawi Rahimallah membuat judul untuk hadis tadi dengan judul Keutamaan nafkah bagi keluarga dan hamba sahaya Serta dosa bagi orang yang melelekan dan menahan nafkahnya untuk mereka Dalam kitabnya Syarah Muslim, Imam Nawawi pun mengatakan Nafkah kepada keluarga itu lebih afdol dari sedekah yang hukumnya sunnah Syekh Muhammad bin Salih al-Uthaymin rahimahullah pernah menjelaskan Sebagian orang tak kala bersedekah untuk fakir miskin atau yang lainnya Maka mereka merasa bahwa mereka telah mengamalkan amalan yang mulia Dan menganggap sedekah yang mereka keluarkan itu sangat berarti Adapun tak kala mengeluarkan harta mereka untuk memberi nafkah kepada keluarganya Maka seakan-akan perbuatan mereka itu kurang berarti Padahal memberi nafkah kepada keluarga Hukumnya wajib dan bersedekah kepada fakir miskin hukumnya sunnah Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada amalan sunnah Sebagaimana penjelasan beliau dalam Riyadud Sulihin Penjelasan yang kami sebutkan tadi menunjukkan bahwa Mesti ada prioritas dalam penyaluran harta Yang utama sekali adalah pada istri dan anak Setelah kewajiban pada keluarga tercukupi Barulah harta tersebut bisa disalurkan pada zakat dan sedekah sunnah Dari Sa'ad bin Abi Waqqos Nabi SAW bersabda Sungguh Tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta Dengan tujuan mengharapkan melihat wajah Allah pada hari kiamat nanti Kecuali engkau akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar Sampai pun makanan yang engkau berikan pada istrimu Hadis Riwayat Bukhari Dari Abdullah bin Mas'ud RA Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda Tidak boleh hasad atau khidtah kecuali pada dua orang Yaitu orang yang Allah anugerahkan padanya harta Lalu ia infakkan pada jalan kebaikan Dan orang yang Allah beri karunia ilmu Al-Quran dan As-Sunnah Lalu ia menunaikan dan mengajarkannya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Ketika menjelaskan hadis tadi Ibnu Batol RA menjelaskan Sebagian ulama menyebutkan bahwa Pengeluaran harta dalam kebaikan dibagi menjadi tiga Pertama, pengeluaran untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan orang yang wajib dinafkahi dengan bersikap sederhana Tidak bersifat pelit dan boros Nah, nafkah seperti ini lebih afdol dari sedekah biasa dan bentuk pengeluaran harta lainnya Kedua, penunaian zakat dan hak Allah Ada ulama yang mengatakan bahwa Siapa saja yang menunaikan zakat Maka telah terlepas darinya sifat pelit Dan yang ketiga Sedekah Tatowo atau Sunnah Seperti nafkah untuk menyambung hubungan dengan kerabat yang jauh dan teman dekat Termasuk pula memberi makan pada mereka yang kelaparan Setelah merinci demikian Ibnu Batol lantas menjelaskan Barang siapa yang menyalurkan harta untuk tiga jalan tersebut Maka ia berarti tidak menyanyiakan harta dan telah menyalurkannya tepat sasaran Juga boleh orang seperti ini didengke Maksudnya bersaing dengannya dalam hal kebaikan Jadi sekarang sudah tahu kan Kalau nafkah pada keluarga jauh lebih utama dibanding dengan sedekah pada fakir miskin Right Semoga pembahasan kali ini bisa menambah semangat dalam bekerja Dan bertanggung jawab akan nafkah keluarga Jangan lupa kunjungi Rumaisu.com Update setiap hari Insya Allah Sampai jumpa di video selanjutnya